Sementara itu pemeriksa Ditpol Airut Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelidupan pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal di perairan Seisarang Olang, Tanjung Balai, Asahan. Petugas mengamankan 89 pekerja yang nyaris tewas karena kapal pengangkut PMI ilegal tersebut pocor. Dalam rekaman video amatir milik kapal patroli Ditpol Airut Polda Sumatera Utara, membawa 89 pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal melalui jalur laut di perairan Seisarang Olang, Kabupaten Tanjung, Balai, Asahan. Saat mengamankan PMI ilegal, petugas juga berhasil menangkap 9 orang terduga pelaku yang diantaranya merupakan nakoda kapal, pencari dan penyalur tenaga kerja. Saat melakukan pemeriksaan, petugas Ditpol Airut Polda Sumatera juga menemukan sejumlah kebocoran pada kapal yang dipakai nakoda untuk mengangkut PMI ilegal. Selain terbatasnya jalur penerbangan dan laut yang ditutup akibat pandemi, diduga para pekerja Indonesia ilegal ini tergiur akan iming-iming tingginya upah yang akan diberikan pengusaha di negeri jiran Malaysia. Pekerja migran Indonesia yang berlomba-lomba ke Malaysia karena tingginya gaji sekarang di sana. Akibat dari situasi pandemi yang berlanjut, akhirnya di sana pekerja TKI yang sudah dipulangkan itu tidak bisa kembali ke Malaysia secara resmi. Guna pemeriksaan seluruh PMI ilegal, nakoda kapal, beserta pencari dan penyalur tenaga kerja dibawa ke markas komando Ditpol Airut Polda Sumut di Medan Belawan Sumatera Utara. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, Ainyus melaporkan. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, Ainyus melaporkan.